Bapak-Ibu Saudara kita akan masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, di sore menjelang malam yang punya Tuhan ini pun kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami dengar bahkan kami renungkan boleh bermakna dalam kehidupan kami dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan di sore ini terambil dari kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang mengatakan, Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Isaac telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku, Abraham dan Isaac, termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasi. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian. Ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasi. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasi. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang, aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu. Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentunya sampai saat ini kita semua masih memiliki harapan. Karena kita selalu dituntun oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat di akhir perjumpaan, kalimat yang seringkali kita ucapkan, Tuhan Yesus memberkati atau biasa disebut T-Y-M. Apakah kalimat yang kita ucapkan lewat bibir maupun lewat media sosial membawa berkat? Atau hanya sekedar ucapan saja? Terlalu mudah orang mengucapkan T-Y-M. Tapi tidak memaknai arti yang sesungguhnya. Maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain harus kita yakini dengan benar bahwa Tuhan memberkati orang tersebut dan Tuhan juga memberkati kita. Apa rasanya ketika kita diberkati oleh para pelayan Tuhan? Tentu kita menerima berkat dengan penuh sukacita yang diberikan oleh Tuhan lewat para pelayan. Kita tidak akan menyianyiakan hal itu sebab berkat merupakan anugerah dari Allah. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan Efraim dan Manasi, anak Yusuf, cucu Yaakub. Yaakub begitu mengasihi Efraim dan Manasi, sehingga dalam keadaannya yang sudah lanjut usia, matanya sudah kabur. Ia tetap mencium dan mendekap anak-anak Yusuf. Namun sebelum Yaakub memberkati Efraim dan Manasi, ia sudah bercerita lebih dulu tentang Allah yang memberkatinya. Dalam ayat 3 sebelumnya, berkatalah Yaakub kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di lus, di tanah kanaan, dan memberkati aku. Yaakub menceritakan kebaikan Allah terhadap dirinya, sehingga ia pun dengan tegas mengatakan bahwa Efraim dan Manasi adalah milik kepunyaanku, sama seperti Ruben dan Simeon. Pernyataan milik Yaakub mau menegaskan bahwa sesungguhnya Efraim dan Manasi adalah pewaris yang mendapatkan berkat ilahi dari Allah. Dan kemudian diberkatilah kedua anak itu, Efraim dan Manasi dengan tangan silang. Meskipun pada saat itu Yusuf tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh ayahnya, Namun Yaakub tetap memberkati dengan keyakinan bahwa kedua anak itu mendapatkan berkat yang hakiki dari Allah. Maka Ayub pun mengatakan bahwa Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Artinya Allah sendirilah yang telah menuntun dan menyertai kehidupan Yaakub hingga masa tuanya, bahwa melalui malaikat yang telah melepaskannya dari segala bahaya. Pernyataan ini memberikan sebuah harapan bahwa dalam kesulitan hidup yang dijalani oleh Yaakub, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Bahkan Tuhan berkenan memberkatinya. Maka Yaakub pun berharap supaya kedua anak itu Efraim dan Manasi hidup sesuai dengan Allah mereka. Janji yang diberikan Allah lewat Yaakub kepada Yusuf dan keturunannya bahwa Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ini merupakan jaminan penyertaan bahwa Allah tetap menyertai meskipun Yaakub tidak lagi bersama dengan mereka. Bahkan Yaakub memberikan suatu kelebihan kepada Yusuf melebihi dari saudara-saudaranya. Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panaku dari tangan orang Amori. Awalnya tanah itu dibeli oleh Yaakub namun diambil oleh orang Amori. Yaakub tidak tinggal diam, ia merebut kembali tanah itu dari tangan orang Amori dan menjadikan tanah itu milik pusaka Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang dengan caranya yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan berkatnya. Jika hari ini kita melihat orang lain mendapatkan berkat, maka kita jangan pernah merasa kurang. Jangan pernah iri hati dengan berkat atau keberhasilan orang lain. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Lewat Yusuf, janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan kepada para murid sebelum ia terangkat naik ke sorgia. Bahwa ia akan meminta kepada Bapak untuk memberikan seorang penolong. Supaya menyertai mereka selama-lamanya. Maka jangan ragu dengan janji Allah. Karena ia akan memberkati kita tepat pada waktunya. Sebab ia tahu yang terbaik bagi setiap anak-anak yang tetap percaya dan setia kepadanya. Terpujilah Tuhan sang pemilik kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan sang pemilik kehidupan orang percaya. Terima kasih. Terima kasih.